Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama gue Yuga Dan kali ini kita akan review untuk Ulquiora V2 gue ya Yang dimana sekarang udah frame merah dan udah Rp71.000 untuk BP-nya Wow, lumayan kali kan Nah, terus untuk gear-nya ini udah frame merah semua Cuman untuk bintangnya ini masih burik-burik ya Tuh, bintang 2, bintang 2, bintang 1, bintang 1 Masih burik-burik, tapi gak apa-apa lah Pelan-pelan aja gue nge-build-nya Terus untuk XP-nya totalnya jadi Rp472.000 Lumayan kali teman-teman, lumayan kali gitu kan Nah, terus untuk soal Warsol ini masih burik BTW masih burik Karena kalian lihat tuh, cinta gue belum emas Warsol-nya gitu kan Ya kemarin sebenernya ada sih fragmentnya buat upgrade dia Tapi gak tau kenapa gue malah hilaf Jadi fragmentnya tuh buat upgrade char-nya langsung gitu loh Bukannya gue upgrade Warsol-nya gitu kan Emang dodol gue kan Ya, gak tau lah gue ini Emang sukanya hilaf gitu kan Gak di top up, gak di apa Ngupgrade-ngupgrade-nya resource char gitu kan Nah, oke tapi gak apa-apa lah Yang penting nanti juga bisa emas sendiri gitu kan Terus ini juga masih belum gue reforce-in Tuh, belum gue reforce-reforce juga PR juga Tapi at least udah lumayan lah inilah Udah di line up gak terlalu lembek-lembek banget Ini paling tinggal nunggu Fastolorde rilis doang sih Buat ngaktifin bond XP plus 15%-nya doang nih Itu, dua bond XP plus 15%-nya butuh dia gitu kan Soalnya, kalau udah ada dia sih Otomatis makin tebal lukui gue gitu kan Nah, mungkin kalau kalian ada yang nanya nih Bang, kira-kira warsol yang cocok untuk lukui rave 2 itu apa gitu kan Menurut gue sendiri sih warsol yang cocok untuk dia Itu ada dua teman-teman ya Yaitu, yang gue pakai sekarang ya Yaitu yang tameng Yang ini dia Karena dia bisa naikin depend Sama ini teman-teman Warsol of armor ya Itu menurut gue yang paling cocok ya Nah, kalau kalian gak punya Mungkin kalian bisa pasangin warsol-warsol lain Yang defensif aja Kayak warsol ini Atau warsol ini juga Atau maybe Kalau ini jangan ya Ini sama ini aja sih Kalau kalian gak punya lagi Yaudah nasib Nunggu aja ya Sampai dapet gitu kan Tapi intinya yang paling cocok Ini sama ini teman-teman ya Yang naikin defend-defend aja Karena kalau gak salah Gue sempet baca pasifnya itu Pasifnya ini ya Dia itu bisa Nge-convert ya 50% defend-nya jadi attack Di bagian pasifnya Nih, gue tunjukin nih Kalau gak salah ya Kalau salah benerin aja gitu kan Jadi Jangan lupa Tebelin aja defend-nya Atau Apa ya Tebelin defend-nya gitu ya Ya tinggiin start defend-nya gitu Nih, mana sih? Tunggu dulu Nih, pasifnya nih 50% ulcura defend Is turned into attack Jadi 50% defend-nya dia Kalau gak salah ini Di-convert jadi attack ya Jadi Apa ya Attack-nya itu tergantung Persenan defend-nya gitu ya Jadi kalau memasangin warso ya Usahain Yang ada Start Naikin defend-nya gitu Tapi menurut gue Yang paling worth it Mungkin ya ini sih Yang tameng ya Atau sama yang tadi Ya udah dua itu sih Tergantung kebutuhan aja Nah yang kedua ini Mungkin jinta udah Paling worth it sih Ini menurut gue ya Mungkin kalau kalian Ada warso lain Yang V2 Yang lebih worth it dari jinta Bisa komen di bawah Tapi ini yang paling worth it Menurut gue untuk sekarang ya Jadi kurang lebihnya Dan langsung aja kita akan test Di arena gitu kan Nah untuk line up-nya Sekarang Gue tunjukin nih BTW ini Gue tunjukin nih Nah jadi line up-nya Kurang lebih seperti ini Depan full tank Belakang full DPS Dan support ya Gue pake rangi QR Buat ngilangin debuff Karena udah jalan Pakuto Terus gue pake biakuya Karena udah jalan Pakuto Bisa nambahin rage kan Buat bikin nail gue ulti di awal Dibantu dengan ginsummer Dan ini gue pake si Siapa Si Nji ya Karena sebenernya Pengen gue ganti Yachiru Cuman ya itu belum kebuka Si warso V2 nya ya Sedangkan yang si Shinji ini Sudah kebuka gitu kan Jadinya ya Warso V2 nya Agak sayang gitu kan Kalau nggak Dimanfaatin gitu Punya si Shinji ya Jadi gue pasang Shinji dulu aja lah Yaudah kurang lebihnya Seperti ini Langsung aja kita tes teman-teman Seberapa tebal Ulukira V2 gue Let's go Gitu kan Yuk kita tes nih Oke Senbon Sakura Mau gembuka aja Nel gue bisa ulti di awal ya Bisa langsung ratain musuh kan Tapi Kalau gitu Musuh rata Sama aja Nggak bisa lihat nih Seberapa tebal Nel gue nih Eh Nel gue Ulukira V2 gue ya Nel mulu Oke Oke Ulti Nel gue please Serot Oke nice Ulti tau-tau ya Serot-serot Cepum Nice Wah 2 juta cuy 2 juta ya Ngeri kali kan 2 juta ya GG Gaming Serot Yah Udah rata duluan Udah rata duluan musuhnya Yah Udah rata duluan Nggak seru dong Yah 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 Di smash doang N-nya Nggak seru Ganti 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 Mungkin kita untuk ngetes Kita coba lawan Musuh yang speednya Lebih tinggi dari gue Kita coba tes Seperti ini nih Ini gue Btw udah pake Core Nel ya Eh Core Nel pula Core Ulquiora Biasa nyebut Nel ya Core Ulquiora V2 Cuy Core Ulquiora V2 Gitu kan Yah Btw kalau di Game 1 Punch Man Itu kayak Core-nya Zombie Man Persis lah Hampir mirip kayak gitu lah Yah Di dispel Shieldnya Oke kita lihat ya Fokus ke Ulquiora Kita lihat ya Apakah masih berkayu Gitu kan Wah Sudah lumayan tidak berkayu Teman-teman Tuh blok 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 Mantap jiwa Oke Tidak ada masalah Sejauh ini Tutukurus tuh Yah Nelnya nggak ngulti nih Eh Nel pula Iya iya Nelnya nggak bisa ulti nih Nelnya nggak bisa ulti nih Nggak ada yang bisa naikin race Ya dia Oke tapi ngapapun Kuriranya Multi Oke kita curi Depend musuh Wuhh 430 ribu Lumayan Oke Shot Oke Mantap jiwa Naka 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 Udah jalan pak Putu juga kah Oh belum Belum bertopi supreme nih Erang iku air musuh ya Oke Senbuan sakura Shroth Aduh Nel gue kena paralelis lagi No Ya lah Berkayu ternyata Wah Parah guys Kena paralelis pula Gara-gara mayuri nih Waduh Wuh Lumayan tebel ya Tuh Kira gue lumayan tebel ya Lumayan tebel teman-teman Shroth Oke gak apa-apa Kita kalam dulu aja Waduh wey Gue sangat berkayu Sekali Rasanya pengen Segera gue ganti ya Gue disini masih nunggu Ichigo Mugetsu Atau Ichigo si Ini Ichigo Mugetsu sama Tensa Ichigo Mugetsu sama Tensa Itu doang yang gue tunggu sih Shroth Buat gantiin dia gitu kan Tapi Wadichi ini Wadiger ya Kalau gue ganti Azure Berarti Kurang gitu kan Gak lengkap syarat scorenya Ya ntar lah gue pikir lagi Temp ini Gue pengen dia gitu kan Oke itu kasu Wah Rage nya dikurangin nih Kurang asem Oh gak 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 Kenapa Relice mulu Shroth Oke dapet shield nih Wah Nice dapet shield ya Karena udah jalan Pak Kuto Punya gue Ininya Ulkuiranya Nih Moga-moga aja Bisa nahan loh ini loh Ulkuiranya Aduh jangan-jangan kena stun lagi Tapi gak apa-apa deng Oke gak apa-apa Kenapa Relice Udah ada ini Soalnya Udah ada si Ini Sangikuir dan Pak Kuto Nooo Ini Nelnya Kalau ulti mati gue Aduh mati gue Fix Wah gila sih Hoki doang itu Musuh terlalu hoki teman-teman Aduh Nel gue soalnya Kagak jalan-jalan Itu kalau jalan Rampung itu musuh Oke gak apa-apa Gak apa-apa Kita yang penting Intinya Niatnya Ngetes untuk Ketebalan dari Ulkuirah V2 gue Gitu kan Ngetes gitu kan Let's go Shroth Dump 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 Oke nice Sekarang intagel Nah itu punya musuh Gak ada yang ini Gak ada yang Remove the buff Kasian loh Yang pada kena debuff Gak bisa dihilangin Car-caranya Parah ini Aduh Kagak ngulti nail gue Oke kita selimak dulu Teman-teman Shroth 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 1.300 Ya totalnya Oke tidak jadi masalah Dan oke Tapi ini jadi masalah nih Dikurangin rage ya nih Kekurang gak nailnya Oh enggak Oke kita lihat nih Hmm Hmm Berkayu dia Ketahan sama shield nih Shieldnya Urahara Mau Ulu Kuihara V2 nih Mantap jiwa Masih ketahan juga Memang sangat membantu cuy Shieldnya si Ulu Kuihara V2 ini Mantap jiwa ya Tuh Gila ya Oke kita langsung aja Comeback teman-teman disini Lawan si Unch Unch Oke Kita heal dulu Teman kita Oh dres ya healnya ya Oke kita curi dulu Dependnya Biar kalau nail ulti Ya biar musuh jadi agak lembek Kan dikit gitu loh Langsung aja Kepro 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 Apakah 2 juta demiknya Shroth Wih Di 1 juta 300 Shroth Ulkuyara V2 doang Ngeri ya Ngeri 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 Rata ini teman-teman Rata Jangan ditanya lagi Rata Oke Rata ya disini Kitab jiwa Sekarang kita coba tes Sama Si Ini lah Boleh lah ya Ini ya Dia ada core juga Corenya si Ulkuyara V2 Eh Nel dia Oh iya Oh iya nail corenya Ngeri ada Ulkuyara dia Pakai core nail Harusnya kalau lawan musuh-musuh Yang naruh si supportnya Ciro Di awal sih Kita nyaruh Kalah sepit ya Biar ada untung ya Harusnya kita kalah sepit cuy Tapi percuma juga sih Percuma juga sih Maksudnya Rata untungnya musuh kan Belum ada yang kena ini kan Debuff kan gitu kan Jadi yang di purify Percuma juga ya Cuman Sama aja sih Shield kita Ilang sih Tapi ya Rata mendingan lah ya Untung sedikit kita ya Ilang nih shieldnya Slot Wah gila Ilang kan Emang ngeselin Ini ya Ciro nih Makanya dia kepake Ampe layar game Cuman gara-gara ini Bisa ngilangin shield doang Gila ya Semudah itu Diilangin shieldnya loh Oke gapapa ya Abis ini kita lihat ya Nel gua nih Mau jalan nih temen-temen ya Mau jalan cuy Mau jalan ya Abis sebelum itu kita Ilangin dulu Debuff-debuff Mengganggunya Shroth Oke nice Purify semua Langsung aja Heal semua Hmm Langsung penuh semua gak tuh Ngeri ya Healnya Uno aneh Shroth Nah langsung aja nih Keprok-keprok-keprok 2 juta lagi kah Shroth Wah 1 juta Lumayan lah Lumayan temen-temen Lumayan Ini berarti musuhnya Sangat amat tebal nih Kayaknya nih Wih gila Rangikunya gak kerasa Gila digebukin Kagak ada rasanya dia Ngeri ya Ngeri 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 Aduh Aduh Ekspetasi gue 2 juta atau 3 juta Damagenya ya Gak taunya berkayu Aduh Parah Parah Ayo mana nih Wadah enak nih Line up depan Gue udah pada Double-Touble nih Tuh Diserang gak heal Diserang gak heal Wih sakit banget Dotnya Rata ini Kayaknya sama si Nel nih Oke Kita Buat shield dulu Shroth 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 Nice langsung aja Kepro Kepro Rata ini Please rata Shroth Wah harus rata dong Nel gue gitu loh Gak rata Gue marahin dia Oke Kita tes lagi Gue masih kurang puas Ngetesnya disini Jadi gue bakal tes Sama musuh yang memiliki Speed lebih Tinggi dari gue Begitu kan Yuk mana nih Speednya yang lebih tinggi dari gue Aduh 6500 Aduh 8200 Mana nih Kok tidak ada Kok tidak ada Disini Kalau gak ada Yaudah Waduh Kagak ada Temen-temen Aduh 7500 Lagi pengen nge-defense Gue padahal Oh Lawan si Bate Oke Si Bate Ya temen-temen Ini kalau gak salah Oh iya Bate Tau gue Bate Ini Bate tuh kemarin Yang nge-givewayin Akun OPM Temen-temennya Thank you Bate Kita coba colek dia ya Sekuat apa dia gitu kan Line upnya sih Wah dia pake Kyoraku ya Tebel nih Line up depannya nih Tebel nih Kita coba liat nih Kita coba liat si Bate Oh gila juga nih 8600 speednya Apakah kita bisa melawak Bisa apa namanya Menang dengan si Bate-bate Berkayu tapi Beticinya Oke masih bayi Ape Muoto dia Aduh bisa ulti gak nih Ininya Itu tuh Uno Ananya diserang tuh Uno Ananya Woy Uno Ananya diserang Woy Uno Ananya serang Woy Oh bisa ngulti Bisa ngulti Bisa ngulti Uno Ananya serang Maksudnya Biar-biar Bisa ngasih raise ke si Nel Tapi gak apa-apa udah daging summer kok Serot Oke kita curi dulu di pennya Nice Muoto terus kraste Serot Oke kita kurangin raise nya Dan langsung kita Kepro 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 Hajar Lena Bate Serot Wah 1.400.000 Belum rata nih Hmm Masih kurang Masih kurang Masih kurang Masih kurang Sakit banget Nel gue nih Harus segera gue Plus 5 in ya Eh bintang 5 in gitu kan Bintang 5 in pelangi ya Ya gue baru bintang 3 Gear attack pelanginya Gear attack Iya gear attack ya cuy Udah bintang 3 pelangi Nah gitulah bingung sendiri Gue milahin Oke Wah gila cuy Ulku era V2 gue Kagak tembus-tembus Mantap Mantap Oke kita kasih Tambahin reach dulu Nel gue Heal dulu boss Nice Langsamiradang Serot Mati please Mati please Beticinya Mati Gila gak mati Kerecover sama ini Corenya Tapi nih Kayaknya Dot meledak Mati nih Mereka mati Dot meledak aja Tus Iya Mati teman-teman Mati teman-teman Mati teman-teman Oke Serot 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 Wah tebal ya Line up kita tebal ya Teman-teman Uuuuh Bunuhana dibunuh nih Nel gue makin sadis ini Nah kita liat nih Asli Makin sadis ini Dung 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 Yuk kita langsung aja Teman-teman Langsung Keprok 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 Serot Wah aduh gue bilang ya Bunuhana gue mati Makin sadis Kenal gue Aduh Memang ngeri sih Redup gue udah Lumayan ngeri ya Teman-teman Udah lumayan ngeri gitu ya Tapi masih aja disini Bersaing masuk ke 30 besarnya Susah karena Spender semua Isinya disini ya Bener ya Gue gak bohong Tuh isinya tuh Aizen 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 Wah abis Ranking 20an gitu ya Abisnya langsung Anjlok lagi ya Lewat sehari 50 Ujuh-juhnya 100 gitu ya Gila sih Tapi bisa-bisa aja Gue puse sampai 10 besar gitu sih Tapi beberapa jam Pasti kesenggol lagi Ya udah teman-teman Mungkin kurang lebih Untuk videonya Thank you Sampai bertemu di video selanjutnya See you and Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax